Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Banyak sekali ya yang terjadi dalam sepekan terakhir ini Pemirsa Di penghujung akhir pekan di one on one kali ini Mari kita refleksikan momen yang begitu panas Menyita perhatian publik Pemirsa Mulai dari putusan MK60 mengenai Pilkada 2024 Kemudian sistem kebut semalam dilakukan oleh DPR Menginginkan untuk merevisi undang-undang Pilkada Yang kemudian batal dilakukan hari ini Karena gelombang aksi demonstrasi Baiknya kita akan membahas dengan batalnya Revisi undang-undang Pilkada Kita kembali kepada putusan MK Yang memicu kehebohan Lantas bagaimana Pilkada 2024 akan digelar Saya akan membahasnya dengan pakar hukum Tata Negara Anda pasti sudah tahu Margarita Kamis sudah bersama dengan saya disini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kita kontak ya bang ya Pakai warna biru ya Senada sehati Tapi apakah Karena tadi malam kita jumpa lagi Senada dan sehati Tapi bang Bargarita Kira-kira sepakat tidak sih Bahwa seluruh masyarakat Indonesia Punya Sehati dan juga sepaham Dengan peristiwa politik yang ada saat ini DPR sempat mau Merevisi undang-undang Pilkada Ada aksi demonstrasi Akhirnya dibatalkan Kembali lagi kepada MK60 Ini proses yang begitu heboh Ini seperti apa bang Bargarita Iya Apa ya Pertama kita mesti akui Bahwa memang Demokrasi memungkinkan Rakyat bersuara Di luar yang formil Dalam hal ini DPR gitu kan Karena kalau kita Baik konsep kan Rakyat itu diukili oleh DPR gitu kan Jadi suara DPR itu Dikualifikasi sebagai suara rakyat Tetapi memang demokrasi Memungkinkan rakyat bersuara secara langsung Nah dan seperti Anda bilang itu tadi DPR mengerespon 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 dan mengadaptasikan Apa yang dimaui oleh rakyat itu Dengan cara mereka menghentikan Proses pembahasan Rancangan perubahan undang-undang 10.7.16 Tentang Pilkada itu Dan memang Mesti diakui Dari segi Otoritas Perubahan undang-undang Pembentukan undang-undang itu Punya DPR WNG nya DPR Betul Tapi Dalam negara hukum Penggunaan WNG Itu mesti sesuai Sesuai dengan prosedur Gitu ya Kalau kita lihat kemarin kan Cak Tau sendiri gitu kan Putusan hari ini Kalau tidak salah besoknya langsung Dibikin rapat itu Betul RUU nya sudah diajukan Dari tahun 2023 Tetapi kan Terhenti panjang banget itu Terus nanti setelah ada putusan ini Tiba-tiba terus ada pembahasan gitu ya Makanya di satu tempatan Di TV One juga saya bilang Memang dari segi prosedur Terlihat ada masalah Ya Dan Tapi itu Baiknya adalah DPR responsif Ya Baik Bang Margarito Saya harap Masyarakat Indonesia Akan mendengar Apa yang disampaikan Bang Margarito Karena memang sesuai dengan Bidang keilman Bang Margarito Pakar hukum Tantanggara Mari kita bersikap objektif Tidak subjektif Melihat kasus ini Sekiranya wajar tidak sih Dengan Niatan bahwa Ada unsur Kedaruratan DPR membahas Dibadu lagi Selasi revisi Undang-Undang Pilkada Karena ada dua putusan Yang memang sangat Dianggap bertolak belakang Ada putusan MK Ada putusan MA MA peradilan tertinggi MK adalah yang tertinggi Dalam ketatanegaraan Ini bagaimana melihat Begini Makama konstitusi Itu menguji undang-undang Ya Makama agung Menguji Peraturan Di bawah undang-undang Menariknya adalah Isunya sama Betul Isunya sama gitu ya Tapi objek yang Dijusia review Isunya sama Tapi objeknya berbeda Yang diajukan Di mahkamah agung Itu PKPU Dinilai bertentangan Dengan undang-undang Yang di mahkamah konstitusi Itu undang-undang Dinilai bertentangan Dengan Konstitusi undang-undang Lasar Isunya sama Tapi bentuk hukum Yang diuji itu berbeda Nah Disini memang Kita mesti Cermat betul Dan kritis betul Sebab kalau tidak Kita salah mengambil hukum Sebab apa-apa Terlihat kan tadi Anda bilang Ini ada dua putusan Yang Terlihat saling Boleh dikatakan Menyangkal Ya Begitu ya Dimana letak Menyangkalnya Di mahkamah agung Disebut Usia 30 Pada saat Pelantikan Ya Saya Saya tidak baca putusan Berapa 70 itu Saya tidak baca sama sekali Andai kata Andai kata Di putusan 70 itu Diamar Ditulis Bahwa Putusan Usia Pencalonan Itu Pada saat pendaftaran Itu harus 30 tahun Maka Itu yang berlaku Jadi Masalahnya sekarang ini adalah Apakah 30 tahun Pada saat Pendaftaran itu Dinyatakan Di dalam Amar Atau tidak Nah sekarang Ini Ini terlihat Agak krusial Mesti hati-hati betul Sekarang begini Sekarang Kalau Mahkamah Konstitusi Tidak menyatakan 30 tahun itu Di dalam Amar Sebut saja Begitu Lalu dia hanya Menyetakannya Dalam pertimbangan Hukum Mana yang Mesti dipakai Mana yang Mesti dipakai Ini Mana yang Mesti dipakai Nah saya Nah saya berpendapat Begini Karena yang Di uji Di Mahkamah Konstitusi Adalah Undang-Undang Bertentangan Atau tidak Dengan Undang-Undang Dasar Validitas Khususionalitasnya Di cek Undang-Undang itu Sementara di Mahkamah Agung Sementara di Mahkamah Agung Yang di uji Adalah PKPU Bertentangan dengan Undang-Undang Atau tidak Sekali lagi Di Mahkamah Konstitusi Itu Undang-Undang Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Atau tidak Di MA PKPU Peraturan KPU Bertentangan dengan Undang-Undang Atau tidak Di Mahkamah Agung Dinyatakan Bertentangan Di Mahkamah Di Mahkamah Konstitusi Andai kata Andai kata Saya bilang andai kata Andai kata 30 tahun itu Dinyatakan Di dalam Amar Maka yang berlaku Adalah Amar Yang 30 tahun itu Oke Mungkin gini-gini Kita bikin sederhana Karena Capek juga masyarakat Melihat bahasan ini Memang capek Ini rumit Pertanyaannya ginilah DPR Atau sebelumnya Dengan peristiwa yang lain Kita patokannya adalah MK Tapi saat ini DPR mengambil jalan lain Patokannya kepada MK Ini menjadi sebuah keanehan Hal yang boleh saja dilakukan DPR Terserah dia pakai sudut pandang yang mana ini Ataukah memang Ini alasan politis Oh iya Tapi kan Begini Pasti ada pertimbangan politik Undang-undang itu Pasti merupakan adaptasi Dari gagasan-gagasan politik Yang berbeda-beda Yang saling menyangkal Yang dikompromikan Baru ditulis jadi normal Jadi Anda tidak bisa menghindar Dari Apa Itu wajar Itu wajar Di semua negara juga seperti itu Di semua negara memang begitu Bahkan Orang yang membuat Hans Kelsen Orang yang membuat Mahkamah Konstitusi Pertama 1919 Yang resminya setelah itu Diatur lagi dalam Konstitusi Pada tahun 1920 Itu memang mengatakan seperti itu Bahwa ini merupakan Kompromi-kompromi politik Dari partai-partai yang saling berbeda Itu yang ditungguan dalam undang-undang Nah Kembali ke soal Kita ini Mahkamah Agung Sudah memutus Bahwa PKPU Yang mengatur Pendaftaran 30 Itu Bertentangan dengan Undang-undang Masalahnya Undang-undang Tidak berubah Pasal di undang-undang Itu tidak berubah Sementara PKPU itu Melakukan turunan Dari undang-undang Begitu Mana yang harus dipakai Ini memang problem Betul-betul problem Jadi memang harus hati-hati Sementara Itu satu soal Yang kedua Ca Kalau kita pakai yang 30 Misalnya hari selasan nanti Orang mendaftar Ini kita lupakan Isu-isu di luar ini Entah betul atau tidak Isunya ini Katakanlah Kaisang Pak Kaisang ini mas Kaisang ini Daftar Lupakan dia deh Orang lain Siapapun Siapalah Siapalah Kira-kira 29 saat ini Katakanlah 29 Sementara ini ulang tahun Katakanlah 29 6 bulan Misalnya Atau 29 7 bulan Begitu Atau ya Kurang lebih begitu Sementara katakanlah Kalau pelantikan itu Sekitar bulan Februari Pendaftaran kan sekarang Pelantikan nanti Pada bulan Februari Pada waktu pelantikan Dia belum berumur 30 tahun Kita mau apakan Sementara ini terpilih Waktu daftar Memang kan Kalau mahkamah Mahkamah agung kan Daftar itu Anda tidak perlu 30 tahun Lantik baru 30 tahun Tapi pada saat Sudah terpilih Anda juga belum Sampai 30 tahun Padahal tanggal Pelantikan Sudah 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 Fiks Status orang ini Bagaimana Batalkah Penjelonan dia Ataukah Tunda Pelantikan Sampai dengan Nanti Orang itu Berumur 30 tahun Nah Bayangkan Kalau misalnya Dia umurnya Ber29 Tunggunya berapa lama itu Kira-kira 8 bulan Apakah itu yang dilakukan Jadi ada problem juga Memang Di dalam Putusan Mahkamah agung Yang mengatur 30 tahun itu Bang Sempat ada pertanyaan Sederhana dari masyarakat Sebenarnya MK bolehkah Memang membuat norma Atau mungkin gini Memposisikan Sebagai DPR Menyikapi putusan MA Boleh tidak Win-win solutionnya Mengambil sebagian Menerima sebagian Atau menolak seluruhnya Tidak kemudian Mengambil alih bahwa Oke saya mengambil hanya Lewat sudut pandang MA Ya ya Begini Kalau kita bicara Undang-undang dasar Sekali lagi Saya rigid Di situ Mahkamah konstitusi Tidak bisa bikin norma MK gak bisa bikin norma Kita agak sebawah ini ya Oke Dalam pasal 24C Ayat 1 Itu disebut tegas Mahkamah konstitusi Berwenang Mengadili Yang putusannya Bersifat final Untuk menguji Oke Untuk menguji Hanya menguji ya Untuk menguji Tidak ada Menguji itu Mengecek Derajat Validitas konstitusional Dari undang-undang itu Terhadap undang-undang dasar Ini Sinkron gak Pasal ini dengan undang-undang dasar Ini sinkron gak Mahkamah konstitusi Sinkron dia bilang sinkron Konstitusional Kalau dia tidak sinkron dia bilang tidak funksional Oke Atau kalau alasannya tidak cukup Ditolak itu Cuma itu Harusnya Dan Orang seringkali mengatakan bahwa Tidak bisa Mahkamah konstitusi bukan Corong undang-undang saja Terima dan atau tidak terima Terima atau tolak Jadi Mahkamah konstitusi harus bergerak di luar itu Tapi jangan lupa Hans Kelsen Yang bikin Mahkamah konstitusi Otak dari Mahkamah konstitusi Dia bilang tidak boleh step Asside dari norm Dia tidak bisa Dia tidak bisa Tidak putusan ini Keluar dari norm Nah memang Memang di bagian mana Memang Kan dia bikin formula kan Mahkamah konstitusi kan bikin formula kan Oke Formula yang Di penduduk Salonan misalnya Penduduk Jumlah sekian 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 persen Pakai batas sekian persen Sekian persen Penduduknya sekian Dalam daftar pemilih Itu salah bang Itu norma Itu membuat norma Itu kewenangannya DPR Itu berarti gak boleh Memang tidak boleh Oke Memang tidak boleh Orang mengatakan Dulu putusan Mahkamah konstitusi Yang nomor 70 Yang memungkinkan Gibran Masuk itu Kenapa tidak di challenge Kenyataannya DPR dan pemerintah Memang tidak respon Nah karena tidak respon Serta bertabar Berlaku sebagai hukum Persis seperti Putusannya sekarang ini Oke Kalau presiden dan DPR Tidak respon Tidak mau mengubah Maka diserta bertabar Berlaku sebagai hukum Mau kita suka Mau tidak suka dengan Kenyataan hukum Yang diputuskan oleh Mahkamah konstitusi Terlepas dari kontra ini Bang Sederhananya Putusan MK 60 dan 70 ini Kuat tidak untuk Diaplikasikan untuk Pilkada 2024 Jadi acuan Sekarang begini Karena tidak ada Tindakan hukum Dari pembuat undang-undang Membuat lain Dari putusannya oleh Mahkamah konstitusi Maka secara hukum Dia berlaku Sejak saat ditetapkan Diputuskan Oh baik Oke Baik pemirsa Karena tadi jawabannya adalah Baik Kita Tanpa ada pertanyaan lagi Pilkada 2024 Akan mengajuk kepada Putusan MK Untuk dari itu Sekarang pertanyaannya Berani tidak KPU akan merebitkan PKPU Yang sesuai Atau merujuk Kepada putusan MK Pemirsa Karena saat ini KPU di daerah Akan berkoordinasi Berbicara dengan Partai politik Mengenai syarat Ambang batas Dan juga usia Sesaat lagi Di one on one Kami kembali Kalau kita pakai kacamata Yang lebih objektif Dengan kepala dingin Pemirsa ini Kita bahas Dengan sudut pandang Keilmuan hukum Tata negara Tadi Bang Mari itu Mengatakan bahwa MK tidak boleh membuat norma Ketentuan ambang batas Partai politik Dengan besaran DPT Tadi Dianggap menyalahi Atau diluar kewenangan Dari MK Lantas apa yang dilakukan Oleh DPR Merevisi undang-undang Pilkada Boleh dong Boleh Memang boleh Karena itu kewenangannya Kan Dia law giver Law maker Yang mewenangnya Mampingkan norma Mengatur Urusan maker Urusan giver itu Itu urusan DPR Urusan Anda Urusan MK Itu urusan nilai Ini barang ini Merah-merah betul Ini merah Kurang merah Di segala macam Cuman itu Bukan bikin Bikin tangan Bikin tangan gelas Tinggi gelas Kayak begini Dan segala macam Itu urusan Di sini ke sini merah Di sini merah Di sini Itu urusan DPR Itu bikin namanya Ya oke Ini merah benar Apa enggak nih Cuman itu doang Tapi yang terjadi sekarang Dengan Tadi yang kita Bola-balai bicara itu Kan dia bikin itu Penduduk sampai Sekian banyak Sekian persen Penduduk sampai Sekian banyak Sekian persen Kan begitu Itu bikin Itu mengambil alih Kewenangan orang Itu kita pakai sudut pandangnya Dari sudut pandang DPR Kita warna neutral bang Kita lihat dari sudut pandang masyarakat Masyarakat bertanya Oke lah Kalau mau revisi undang-undang pilkada Ya kenapa juga sekarang Sohari loh bang Di situ Di situ itu memang Ada soal Apalagi Begini Di tempat ini juga saya Di sebelah itu Saya bilang bahwa Oke kita ini negara hukum demokratis Negara hukum itu Ada dua elemen penting Satu elemen prosedur Dan ada elemen substansial Elemen prosedur itu Salah satu unsurnya adalah Tindakan government Tindakan administrasi Itu harus by law By rules Prosedur itu loh Elemennya itu Nah Ya kita tahu lah Saya mulai-mulai itu Baru tahu di sini Di akhir pagi Kalau tidak salah Dua hari lalu Itu Bahwa RUU ini Perluan ini ternyata diajukan Sejak September tahun lalu Lalu terhenti Karena Ada putusan makam Konstitusi juga Yang mengatakan bahwa Jadwal pemiliu Tidak bisa dipercepat Lalu Berakhir begitu saja Tiba-tiba Ada putusan makam Sama konstitusi yang sekarang Lalu Dirapatin gitu ya Nah Problemnya adalah Itu berarti Isu yang kemarin Yang sekarang kita bicarakan itu Itu kan pasti Tidak tercantum Di dalam Di apa Naskah akademik Perbahan undang-undang Yang mereka bikin Revisi undang-undang Pilkada Itu kan ada Berarti ada Masalah kan itu Ada masalah Dalam segi prosedur gitu ya Jadi Betul Anda punya kewenangan Tetapi Penggunaan kewenangan itu Mesti ada Prosedurnya Mesti by rules By law Dan itu yang diterpenuhi Betul DPR punya hak Masyarakat juga punya hak Ketika ada yang tidak sesuai Menurut masyarakat Biasanya masyarakat melakukan Aksi ilustrasi Tapi yang menariknya Dan itu Aksi itu Menghasilkan DPR Menur Betul Tidak mau Tidak menggunakan Apa Menang mereka So oke Karena Anda punya hak Anda punya menang Anda memakai Oke Anda tidak pakai Urusan Anda Dan menarik pemirsa Dari aksi masa Yang terjadi kemarin Pemirsa Ada beberapa orang Yang diamankan oleh Perat kepolisian Tapi di hari ini Sufmi Dasko Ahmad Menjamin seluruh pihak Atau Kelompok masyarakat Yang diamankan oleh Aparat kepolisian Dijamin untuk Dibebaskan pemirsa Ayo kita dengar Pernyataan berikut ini Dan kami tadi Barusan Berkoordinasi Diberikan informasi Mengenai Adik-adik yang Diamankan disini Dan pada hari ini Sekaligus kami Ingin Meminta kepada Pihak kepolisian Agar adik-adik yang ditahan Dapat segera Dikembalikan Ke rumahnya Sepanjang Tidak ada pelanggaran Tindak pidana yang berat Demikian Dan kami akan menjamin Sebagai penjamin Untuk mereka dikeluarkan Dan kami Juga Berterima kasih Kepada pihak kepolisian Yang kemarin telah Sama-sama Menjaga aksi Dengan Baik di DPR Oke sekarang situasi sedikit Lebih tenang ya Bang ya Yang jadi problem adalah Saya rasa Suasana kebatinan KPU Dan bahkan KPU Di daerah Tidak setenang batin kita Karena mereka harus Memposisikan diri Lantas akan merujuk Kepada apa Kalau yang Angka-angka itu tadi Yang persen-persenan itu Yang daerah berapa Daerah yang jumlah penduduknya sekian Partai politik yang Harus Yang bisa maju itu Berapa persen Jumlah penduduknya suaranya berapa persen Baru bisa maju di daerah Itu mudah Kalau bagi saya yang itu mudah Yang rumit Itu penentuan usia Usia calon Itu rumit Kenapa Kenapa Kenca Kenyataan sekarang ini Kenyataan faktual Kenyataan hukum Yang faktual sekarang ini adalah Pasal yang mengatur Di dalam undang-undang pilkada gitu Yang mengatur usia pendaftaran Mengatur pada waktu pendaftaran Usianya mesti 30 Sementara Mahkamah Konstitusi Eh Mahkamah Agung Bilang Di dalam putusannya itu Mengatur Berisi Usia 30 itu Pada saat pelantikan Beda kan 30 saat pendaftaran Dan 30 saat pelantikan Ini beda nih Ini undang-undang Tidak berubah Tapi ini juga hukum Hukum mana yang dipakai Hukum mana yang dipakai gitu ya Saya Tadi saya bilang Kalau pakaian 30 Yang pakaian Mahkamah Agung Ada problem Kenapa? Ada problem Ada problem ikutan Apa problem ikutan itu tadi? Itu tadi saya bilang Kalau dia daftar pada waktu Tanggal 29 dia daftar Usianya pada tanggal 29 itu Usianya baru 29 tahun Dua bulan misalnya Baru Baru 29 tahun Dua bulan Belum 30 itu Secara normatif Sah Mendaftar Karena Pada waktu pendaftaran Itu tidak diikat Dengan syarat Rigid Umur Yang diatur dalam Puntusan Mahkamah Agung Nanti Lantik Baru Usia 30 Kalau lantik tanggal Katakanlah bulan Februari Ini orang yang terpilih Berapa usianya? Bisa dilantik atau enggak? Enggak bisa dilantik Oke Nah kalau tidak bisa dilantik Apakah batal Keterpilihannya? Kalau batal keterpilihannya Apa alasannya? Orang dia daftaran Sesah kok Nah itu yang saya rasa Sekarang ini pusing kepala Oke Teman-teman di KPU itu Untuk itu Di tengah kebingungan Tersebut Sudah sepatutnya dong KPU menciptakan Atau mengeluarkan PKPU Yes Menjadi jalan tengah Untuk yang ini Untuk yang ini Untuk yang usia ini Oke Di sini rumit memang Kalau yang tadi Yang itu Ambang batas? Ambang batas itu Simpel Oh itu kan krusial bang Tidak krusial Tidak krusial Kan tinggal tambah-tambah aja ini Oke Tapi kalau yang ini Kan Undang-undang Tidak berubah Yang diatur dalam Undang-undang yang usia 30 tahun itu Tidak berubah Tapi pada saat pendaftaran Di PKPU Yang di challenge Kaya Makam Agung Makam Agung bilang 30 Pada saat pelantikan Nah bagaimana itu? Sementara norma di undang-undang Tidak berubah Ya dirubah di PKPU sini Iya Bang 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 Abang coba membayangkan Sebagai ketua KPU saat ini Apa sih yang Akan diambil Yang paling baik Begitu ya Yang paling baik Untuk demokrasi Untuk masyarakat Tidak menyalahin Undang-undang ketatanegaraan Ambil yang 30 Pada saat pendaftaran Pada saat pendaftaran Karena tidak ada problem ikutan Satu Yang kedua Normanya lebih tinggi Norma di undang-undang itu Tidak berubah Norma di undang-undang Tidak berubah Karena yang Makam Agung Menyatakan bertentangan Dengan undang-undangnya Menyatakan bertentangan Dengan undang-undangnya Tapi undang-undangnya Tidak berubah Normanya tidak berubah Sehingga Jujur Saya mesti mengatakan Bahwa Kan orang Saya mesti mengatakan Begini Abaikan saja itu Pertimbangan Pertimbangan Makam Agung Yang dibilang Kan kalau tidak salah Diputusin 70 Itu kan Dinyatakan Pendapat mereka itu Dinyatakan dalam pertimbangan Anggap saya tidak ada pertimbangan Anggap saya tidak ada pertimbangan Anggap saya tidak ada Tapi kan undang-undang tidak berubah Pasal di undang-undang tidak berubah Jadi ini berlaku Yang kemudian menjadi hal yang paling sulit adalah Ketika nanti KPU menciptakan Atau mengeluarkan PKPU Apapun keputusannya Merujuk kepada MA dan MK Tibalah kemudian mengecewakan masyarakat Sebenarnya undang-undang ini Haruskah memuaskan masyarakat Sesaat lagi Di one on one Kami akan kembali Bagaimanapun juga undang-undang Diciptakan untuk Mengatur ketertiban Atau juga sebagai Payung kita pemirsa Payung hukum kita pemirsa Tapi pertanyaannya adalah Haruskah undang-undang tersebut Memuaskan masyarakat Itu yang mungkin menjadi pertanyaan Jikalau nanti PKPU Yang dikeluarkan oleh KPU Dianggap Tidak sesuai dengan kemohon masyarakat Tidak semuanya Mengacu kepada MK 60 dan juga 70 Rakyat kecewa Bagaimana Pak? Begini Secara konseptual ya Tidak mungkin Undang-undang itu Memuaskan semua orang Itu sebabnya Satu Yang kedua Sejarah Romawi kuno Dan Yunani kuno Inggris Blah-blah-blah Bahkan sampai sekarang Amerika Blah-blah Kita juga Menunjukkan secara Meyakinkan bahwa Undang-undang seringkali Dipakai untuk Mengakomodasi Atau mengatur Atau meloloskan Memelindungi Kepentingan orang-orang tertentu Dan itu berarti Bahwa ada sebagian orang Yang rugi dengan undang-undang itu Nah untuk itu Maka Disediakanlah Judicial Review itu Gitu ya Walaupun ya Inggris itu Tidak mengenal Konsep Judicial Review Dia cuma tahu Legislative Review Mengapa? Inggris tidak punya Judicial Review Dia diandalkan Legislative Review Karena mereka itu Pakai Doktrinnya John Locke John Locke bilang begini Undang-undang itu adalah Kristalisasi Dari kehendak rakyat Kemauan rakyat Itulah undang-undang Dia simbol dari Kedaulatan rakyat Karena itu Kalian yang sembilan orang Tidak boleh challenge Jadi kalau undang-undang Tidak beres Balik ke DPR Undang-undang tidak beres Balik ke DPR Begitu itu Nah tapi Di tempat lain Amerika Serikat Dan kita Australia Sebelum itu Sebenarnya Swiss Itu 18 18 19 18 84 84 94 Lalu Mulai Di Di Austria Itu 19 19 Concretnya Pada 1920 Nah Tidak lagi Tidak Mulailah muncul Konsep Judicial Review Dengan court yang berbeda Kalau di Amerika Serikat Ada Judicial Review Tapi courtnya satu Mahkamah Agung Kayak kita itu Jadi semua Review-Review Itu semua Masuk di Mahkamah Agung Kalau kita kan Korp terbeda Kita ini ikuti Kelsen Nah Yang menjantar Yang begini Karena kita Sediakan Judicial Review Itu dengan sendirinya Menunjukkan bahwa Undang-Undang Tidak mungkin Memuaskan semua orang Dan kalau Anda rugi Anda challenge Anda challenge melalui Judicial Review Yang paling gampang Yang paling pendek Karena kalau Anda Pergi ke DPR DPR itu adalah Kumpulan orang-orang Yang berbeda Kepentingan Segala macam Jadi mungkin saja Mereka respon Atau Biasanya mereka tidak Respon Dan itu sebabnya Disediakan itu Judicial Review Dengan court yang berbeda Kita mencintuhi Austria itu Oke Saya juga Beberapa hari yang lalu Saya juga sempat Berbeda dengan Mas Ahmad Badlui Yang penting Kita akan sahkan Revisi undang-undang Kalau tidak setuju Gugat Tapi emang kayak gitu formatnya Ya rakyat guru kecewa Gitu loh Bagaimana Begini Di batas ternyentu sih Oke Masalahnya adalah Itu tadi saya bilang gitu URUU Ini sudah didunjukkan Dari 2023 Lalu Habis itu hilang Hilang-hilang Diam-diam Pas ada putusan ini Sehari Besoknya dibahas Orang memang Pasti mencurigai Dan Saya sih lupa Saya tidak mau Penuli dengan Kecurigaan orang itu Yang saya lihat Sebagai orang yang Belajar hukum Ini tampak Bermasalah Dari segi prosedur Mengapa saya konsisten Pada prosedur Atau saya andarkan prosedur Oleh karena Negara hukum Menjadikan prosedur Sebagai cara Untuk memastikan Prinsip-prinsip itu Prinsip-prinsip negara hukum itu Dan atau Pembuatan undang-undang itu Tidak dilakukan Sesuka-sukanya Baik Begitu loh Karena gini Masyarakat Seberapa besar sih Punya kepentingan Untuk siapa yang mencalonkan Siapa yang memenangi Kontesasi pilkada Ada yang mengatakan Tidak terlalu berefek langsung juga Yang membuat masyarakat Marah Marah itu adalah Ketika undang-undang Dijadikan alat Untuk Menyingkirkan Satu kelompok tertentu Memuluskan kelompok tertentu Meluluskan orang tertentu Itu Yang jadi problematika Begini Saya tidak dapat Mengatakan Mengakui itu secara Konklusif gitu ya Karena itu urusan politik Dan saya tidak tahu Bagaimana cara berpikir Tapi memang Dari segi konsep Dari segi ilmu hukum Memang Sejauh mungkin Dan bahkan Negara hukum itu Diadakan untuk Mengisolasi Self-interest Atau Interest group Misalnya Itulah negara hukum Walaupun Dalam kenyataannya Di sepanjang sejarah Tidak dapat dihindari Bahwa Pertimbangan-pertimbangan Kelompok Apalagi di bidang ekonomi Terutama di bidang ekonomi Pertimbangan-pertimbangan Kelompok itu Luar biasa Berkerjaan dalam Pembentukan undang-undang Bang mari kita Membuat prediksi Meskipun dalam politik Atau hukum itu Tidak boleh prediksi Tapi mungkin analisis Yang paling mungkin Akan terjadi bang Untuk pilkade 2024 PDIP bisa mencalonkan diri Dengan ambang batas Tidak harus 25% Kira-kira bagaimana Analisisnya Ataukah juga Kaisang bisa maju Saya tidak tahu ya Saya tidak ikut Di til PDIP Punya perluan kursi Misalnya di Jakarta ini Berapa persen Di Jawa Timur itu Berapa persen Di Jawa Barat Berapa persen Jawa Tengah Berapa persen Saya tidak ya Saya tidak di til Sampai situ Tapi secara hukum Tinggal diukur saja Berdasarkan norma Yang dibikin oleh MK Acuan itu Tidak ada acuan lain Sekarang ini Karena dia berlaku Sebagai hukum Sekarang ini Kecuali kalau DPRD Menolaknya Membuat undang-undang baru Mengatur baru Itu lain lagi Tapi kalau tidak ada Norma baru Karena tidak ada Undang-undang baru Maka itulah yang Pernyata jadi acuan Sehingga Itu menjadi standar Standar Untuk mengukur Apakah kita ini Memenuhi syarat Untuk mencalonkan sendiri Atau tidak Pakai standar itu Kalau untuk Bisa tidak maju Sangat tergantungan ini Apakah KPU Begini KPU berdiri di mana sekarang Kita tidak tahu Berdiri di mana Kalau saya Tadi saya bilang Sekali lagi PKPU itu Di uji Dengan undang-undang Apakah KPU Ini bertentangan Menurut Mahkamah Agung Ini bertentangan Karena itu Dia ubahkan Mahkamah Agung Ubahkan Daftar itu Tidak perlu 30 tahun Nanti pelantikan Baru 30 tahun Tapi undang-undang Ini Tidak berubah Norma ini Tidak berubah Karena dia Tidak berubah Maka dia berlaku Sah sebagai hukum Yang Hukum positif Karena dia Sah Sebagai hukum positif Maka Dia sah Dijadikan dasar Melakukan tindakan Pendaftaran Di titik itu Saya Berpendapat KPU Tepat Menggunakan Pasal dalam Undang-undang itu Sebagai dasar Pelaksanaan Pendaftaran ini Oke Mulai senang Mau tidak senang Begitu ya Mengapa? Karena Pasal ini Tidak dinyatakan Inkonstitusional Karena tidak Di uji Oke Karena itu Dia sah berlaku Sebagai hukum Karena dia sah Berlaku sebagai hukum Maka Dia sah Dijadikan sebagai Rujukan Untuk melakukan Ketindakan hukum Betul PKPU Yang mengatur Sarat pendaftaran Yang sebenarnya Turunan dari Pasal di dalam Undang-undang itu Sebenarnya begitu ya Tetapi Mahkamah Agung Mengatakan Betul Betul PKPU Itu adalah Turunan dari Pasal yang ada Di dalam undang-undang Tetapi Pasal yang Jadikan Rujukan itu Yang diturunkan Tidak di uji Jadi Kan 30 tahun Yang ada Di dalam PKPU PKPU Itu Dengan 30 tahun Yang ada Dalam undang-undang Itu Dari segi hukum Ini dua bentuk hukum Yang berbeda PKPU Itu bentuk hukum Betul Bentuk hukum Tertulis Ini bentuk hukum Tertulis Tapi ini tingkatannya Lebih rendah Ini tidak pernah Dinyatakan Tidak Kusional Karena dia Tidak pernah Dinyatakan secara Ovisial Secara judisial Tidak kusional Maka Dia Secara hukum Tetap berstatus Berkualitas Valid Sebagai hukum Nah karena dia Valid sebagai hukum Maka Dia Secara hukum Sah Digunakan sebagai dasar Untuk melakukan Tindakan hukum Oke Tapi Bang Margarito Bang Margarito ini Punya pandangan Yang sedikit Berbeda juga ya Dari pakar hukum Tata negara lainnya Yang lebih pro Kepada sudut pandang MK Kok berani Bang? Begini Tadi saya bilang Itu kan Saya itu orang Yang berpendapat Bahwa hukum Dalam setiap putusan Itu ada di Amar putusan Bukan di pertimbangan Tapi tadi saya bilang kan Andai kata Yang usia 30 tahun itu Tidak ada di Amar Melainkan cuma ada Di putusan Di apa Di pertimbangan Katakanlah Seperti itu Masalahnya adalah Di undang-undang Tidak dinyatakan Inkonstitusional Sarat usia 30 tahun Itu di undang-undang Tidak dinyatakan Inkonstitusional Jadi sarat usia 30 tahun Itu secara Kursional Dia valid Sebagai hukum Yang positif berlaku Oleh karena dia Valid sebagai hukum Yang positif berlaku Maka Dia sah Dijadikan dasar Tindakan hukum Oke Terus satu lagi Ini nanti Pasti akan Sayang sekali Jika Anda lewatkan Seorang pakar hukum Tata negara Bang Margarito Kamis akan melihat Lantas beberapa hari Kedepan ini seperti apa Karena ini tengah Waktunya sebentar lagi Pemirsa Pendaftaran untuk Calon-calon Yang akan berlagak Di Pilkada 2024 One on one Kembali untuk Anda Sesaat lagi Ini hari Jumat Besok weekend Pemirsa Sabtu dan Minggu Tapi kita tidak tahu Apa yang akan terjadi Dalam beberapa hari Kedepan Yang mungkin Saja akan dilakukan Oleh KPU Mengingat batas Waktu pendaftaran ini Sudah di ujung Di ujung waktu ya Senin Apa yang akan terjadi PKPU harus keluar Kak Bang Atau bagaimana Harus keluar Harus keluar minimum 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 Apa Pengumuman Dan kalau saya Kalau saya Kan bola balai Saya bilang gitu Kalau saya Tidak akan saya bikin PKPU Berani juga Bang Kalau saya gitu Mengapa Dan itu benar Mengapa Karena kan formula Daftar-bendaftar Itu ditulis Mahkamah Konstitusi itu Oh ya Itu saja patokannya Itu saja patokannya Kan bola balai Saya bilang Kalau saya Tidak usah Saya bilang sama Siapa itu Salah satu anggota KPU itu Saya bilang kalau gue Gak bakalan gue bikin Gue langsung Kan rijit itu Dibikin oleh Mahkamah Konstitusi itu Begitu ya Ini Tidak bisa digunakan Sebagai dasar Tindakan hukum Kalau ada perubahan Tapi kalau tidak Maka dia berlaku sebagai hukum Sejak saat itu Dan Sudah rijit kan dibikin oleh Mahkamah Konstitusi itu Jadi Mau apa lagi Jadi kalau dibuat PKPU Pertimbangannya apa Jadi kalau Kalau mereka mau buat PKPU Ya PKPU Ya bikin aja Tapi kalau tidak bikin Menurut saya juga sah Oke Tapi Tadi Tadi saya bilang gitu kan Dalam Senin sampai Rabu Rabu bukan Sabtu sampai dengan Senin ini Bagaimana Mereka pusing Pusing mikir yang MA itu Mereka pusing itu Mau pakai MA Pakai ini Bisa tidak mengabaikan MA Nah tadi saya bilang Kalau Anda tanya saya Begitu Dihukum itu Hal yang pokok adalah Reason Reasoning Dasar Dasar Logis atau enggak Pertimbangannya Logis apa enggak Logis itu Maksudnya Ditarik dari teks Dan dari sistem hukum Tadi saya bilang kan Betul PKPU yang Dicallenge ke Mahkamah Agung Itu dinyatakan Bertentangan Dengan undang-undang Tapi pasal di undang-undang Itu tidak dinyatakan Inklusional Pasal yang Dijadikan sebagai Sandaran pengujian Tentara PKPU itu Pasal ini Tidak dinyatakan Inklusional Dia berlaku positif Sebagai hukum positif Dia sah Dia valid Sebagai hukum Yang secara Konstitusional Valid Konstitusionalitasnya Karena itu Dia hukum Karena dia hukum Dia berlasan Untuk digunakan Sebagai dasar Melakukan tindakan Tindakan hukum Kalau saya Begitu cara pandang saya Saya tidak pusing Nah Tapi Ini agak lain Dan saya rasa Kita berdua Tidak punya Bidan disini Mengapa pusing mereka Selain itu KPU juga wajib Mensosialisasikan Melaporkan Menyampaikan kepada Partai politik Seperti itu Di tengah waktu yang terbatas Nah itu dia Walaupun Tinggal beberapa aja Yang belum Saya lebih ingin Yang kan sudah Mendapatkan Sudah Sudah mendapatkan Partai Sudah mendapatkan B1 KWK Dokumen-dokumen Yang diperlukan Secara hukum Untuk melakukan Mendaftaran itu Mereka sudah dapat Tinggal beberapa aja Jadi Dari sudut itu Saya rasa Tidak terlalu Tidak terlalu Berusaha Lain soalnya Kalau Partai-partai Yang sudah memberikan Rekomendasi Pada orang lain Mau narik Mau bikin baru lagi Cari orang baru lagi Itu lain soalnya Tapi kalau tidak Sisa rasa Dari segi itu Tidak terlalu Bermasalah Sekarang ini Yang bermasalah Ini pasti KPU Pusing 1000% ini Pusing Keliling 10% ini Pikir itu Usia itu Kalau yang Angka-angka itu Tadi itu Percent-percent Untuk partai-partai itu Soal kecil Angka-angka itu Yang bikin KPU Mempecah kepala sekarang Saya tidak tahu Kenapa Saya ruwit itu Kalau saya Se simple tadi Sebenarnya Di luar Prediksi Bang Margarito Tidak sih Bahwa Saya pun tidak Menyangka ya Bang Kalau Pilkada 2024 Di penghujung Pendaftaran Heboh Melebihi Pilpres Itu dia Sebenarnya Sebenarnya ini Cuma ini kan Hak orang Partai Gelora Dan partai Buruh Merasa Ketentuan Yang ada Di dalam Undang-undang 10 tahun 2016 Tentang Pilkada Itu merugikan mereka Mereka ini Partai politik Dapat kursi Hanya Tidak sampai Presentasi Yang diatur Di dalam Undang-undang Itu gitu kan Jadi mereka Bawa ke Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi Putus Mendekati Jadwal Pelaksanaan Pilkada Lalu Jadilah Masalah ini Tapi sebenarnya Ini barang Tidak perlu Apa ya Sebenarnya Tidak ada masalah Sebenarnya Kalau saja Nah dan ini Sebenarnya Memang soal politik Sedikit soal politik Begitu ya Anda punya Wewenang Anda boleh pakai Punya Wewenang Tetapi Rasanya Hitung juga Lingkungan Politik Dari Penggunaan Wewenang itu Karena Karena Konstitusi itu Kristalisasi Dari Mimpi-mimpi Politik Itu sebabnya Orang yang bikin Mahkamah Konstitusi itu Di Austria Itu dibilang Keadilan Konstitusi Adalah Keadilan politik Nah karena itu Kita Wajar Mengkalkulasi Atmosfer politik Dalam setiap kali Mengambil tindakan Betapa pun itu Anda punya Keenangan Disitulah letak Derajat Kenekrawanan Baik Terakhir Dari pakar hak Hukum Tata Negara kita Bagaimana Atau apa yang Abang bisa sampaikan Kepada masyarakat Yang kemarin Sempat heboh-heboh Mengatakan bahwa Ini adalah situasi Darurat Konstitusi Di tengah kontestasi Politik pilkada 2024 Dan kewenangan DPR Putusan MK Dan juga MA Bagaimana Satu Sudah pasti Yang berlaku Dan digunakan Sebagai rujukan Di pilkada berikut ini Khususnya Mengenai partai Adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Begitu ya Dan Mengenai usia Saya dapat Menurut Penelaran saya Berdasarkan semua Yang sudah saya Kemukakan Reseningnya Pasti Mesti menunjuk Pada Undang-Undang 10 2016 Tentang pilkada Khusus mengenai usia Rasanya Dan saya yakin Akan digunakan Undang-Undang itu Sebagai rujukan Kenapa Karena Pasal itu Eksis Valid sebagai hukum Tidak berubah Sampai saat ini Betul PKPU Yang diuji Di Mahkamah Agong Dinyatakan Bertentangan Tapi jangan lupa Undang-Undang Tidak berubah PKPU Dan Undang-Undang Undang-Undang lebih tinggi Karena itu Undang-Undang Mesti dipakai Baik Terima kasih Bang Margarito Meskipun beberapa Waktu Belakangan Sempat heboh Tapi harapan kita Bahwa Konstitusi Indonesia Tidak tercerai Terus kita jaga Dan kita harapkan Pilkada 2024 Bisa berjalan Aman Tertib Dan juga lancar Saya Jaca Anissa Mengucapkan terima kasih Selamat malam Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa